Suatu hari Pak Fengki dapat penglihatan dari Tuhan, banyak hamba Tuhan naik ke gunung. Dipikir namanya naik itu kalau Alkitab kan sesuatu yang rohani positif. Tapi ketika dia lihat di balik gunung itu jurang Bapak Ibu. Dan disitu para hamba Tuhan itu satu persatu jatuh. Pak Fengki teriak, Tuhan tolong dong Tuhan. Maksudnya Pak Fengki, hamba Tuhan kok kenapa ke neraka bawahnya api begitu. Akhirnya ketika Pak Fengki sudah selesai berteriak, Saudara, ada sebuah tangan datang, Pak Fengki pikir wah ditolong nih. Tapi tangan itu mendorong Saudara. Para hamba Tuhan itu semakin cepat lagi masuk neraka. Berat. Pendeta pun kalau hidupnya biasa, tidak luar biasa berat Saudara. Berat. Kemudian kita tanya dong, Pak jelasin dong. Hidup yang luar biasa itu bagaimana? Oke saya jelasin ya. Hidup yang luar biasa itu adalah begini. Orang hidup baik dan hidup benar itu biasa. Tidak perlu roh kudus. Tidak perlu roh yang luar biasa itu tinggal bersama kita. Tapi kalau kita mau hidup yang luar biasa itu bukan sekedar baik dan benar. Tapi hidup di dalam kebenaran. Makanya di dalam Matius 5 ayat 20 ini semua khutbah Yesus di bukit. Kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Maka aku berkata kepadamu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Cuman baik dan benar aja. Tidak lebih benar daripada hidup para pendeta. Hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu cuman mau baik ke gereja. Kasih persembahan, perpuluhan, nyanyi, memuji Tuhan. Itu Bapak Ibu itu pendeta kurang benar apa? Itu ahli Taurat orang Farisi. Hari ini kita pendeta. Kurang baik apa? Kurang benar apa? Tapi kalau cuman modal baik dan benar. Anda tidak bisa ada di tempat yang luar biasa. Yang namanya surga itu. Karena untuk tinggal di sana. Harus kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Tanya lagi dong kita dong. Pak kebenaran itu seperti apa? Oke saya jelaskan. Perhatikan saudara. Hidup dalam kebenaran. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu baik. Biasalah gak usah pakai orang Kristen lah. Orang di luar Kristen juga bisa. Ketika kita bukan hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu benar. Next level lagi. Naik. Tadi baik ini benar. Tapi kalau Anda mau hidup dalam kebenaran. Anda jangan hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Anda jangan hanya sebatas mengampuni orang yang berbuat jahat kepada Anda. Tapi kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu Bapak Ibu namanya kebenaran. Nah kalau untuk supaya gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Anda gak perlu roh kudus. Untuk hanya mengampuni orang yang berbuat jahat kepada Anda. Orang lain juga bisa. Gak perlu ada roh yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Tapi ketika kamu mau berbuat baik. Kamu mau mengasih musuhmu. Orang yang berbuat jahat kepadamu. Kita gak mampu. Makanya roh yang luar biasa itu Tuhan kirim kepada kita. Kita lihat ayatnya. Matius 5 E39. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini kembalilah di kepada ajaran Yesus. Kutbah Yesus di bukit. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya apa? Kalau ada orang berbuat jahat kepada kamu. Kamu jangan cuman diem. Cuman diem gak balas. Cuman ngampuni. Kasih pipimu yang satu. Itu ilustrasi saja. Kasih pipi yang satu itu berarti kita membalas dengan kebaikan. Makanya ditegukan lagi pada ayat-ayat selanjutnya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Serahkan juga jubahmu. Loh kalau ada orang jahat maksa minta baju kita. Kita kasih baju kita. Itu mah biasa. Jangan ngomong deh. Biasa. Kasih dong jubahmu sekalian. Itu baru luar biasa. Katakan Amin dulu. Kasih sesuatu yang lebih. Di luar ekspektasi orang. Kita ini loh ada roh yang luar biasa. Yang membuat kita hidup berbeda dari orang yang lain Bapak Ibu. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil. Berjalanan bersama dia sejauh dua mil. Misalnya ada temen nih. Bro aku lagi ada masalah nih. Yuk temenin aku. Yuk jalan yuk aku mau curhat sama kamu. Kita lagi sibuk nih. Aduh gimana gue janjian sama orang nih. Duit nih. Uang nih. Aduh tapi ini masalah rohani. Kalau kita ngomong sama dia begini. Oke aku akan temenin kamu berjalan satu mil. Itu mah jangan ngomong orang Kristen. Nggak butuh roh kudus Bapak Ibu. Tapi kita yuk aku temenin kamu jalan dua mil. Nah itu berarti. Kita sedia bayar harga. Memberikan yang lebih kepada orang lain. Hari ini nggak gampang saudara. Hidup luar biasa itu nggak gampang. Itu adalah hidup di dalam kebenaran. Bukan cuma baik dan benar. Tapi hidup di dalam kebenaran. Bisa mengampuni orang musuh-musuh kita. Kita lihat tetap Matius 5 ayat 46. Apakah kamu mengasih orang yang mengasih kamu? Loh kalau begitu biasa dong. Upahmu apa? Apa upahmu? Bukankah pemungkut sukaya juga berbuat demikian? Loh kalau kita baik sama orang yang baik sama kita. Itu mahal biasa. Nggak perlu roh kudus yang luar biasa saudara. Kita lihat ayat yang selanjutnya. 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja. Apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Terus harus bagaimana dong? Kita lihat N48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Bukan hanya baik dan benar. Tapi hidup dalam kebenaran. Kamu harus sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Pak nggak mungkin dong orang sempurna seperti Bapak, seperti Tuhan Yesus. Maksudnya bukan dari kealahannya. Tapi di dalam karakternya. Sifat-sifatnya. Itu sama seperti Bapakmu. Makanya dalam firman yang lain Tuhan katakan kita harus menjadi serupa. Seperti siapa? Seperti Kristus. Dia mengampuni orang yang berdosa. Dia bahkan memberikan nyawanya untuk musuh-musuhnya. Hari ini kita juga harus begitu Bapak Ibu. Kehidupan oleh roh. Hari ini kita nggak bisa biasa-biasa Bapak Ibu. Orang yang hidup oleh roh. Yang dipimpin oleh roh. Hidupnya tidak suam-suam kuku. Hidupnya menyala-nyala. Kita terang dunia. Dan terang itu harus bercahaya di depan semua orang. Orang yang kehidupannya dipimpin oleh roh. Dia harus punya buah-buah roh. Dan itu harus nyata. Dirasakan oleh orang lain dan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya orang melihat perbuatan kita yang baik. Dan nama Bapak kita dipermuliangkan. Oleh karena itu sebagai eti yang terakhir. Roma 12 eti yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lain-lain Tuhan. Oh Bapak Ibu hari ini kita nggak bisa. Seperti ini aja Shalom. Nggak bisa. Orang nggak akan lihat ada roh yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya orang Kristen itu harus menyala-nyala Bapak Ibu. Di rumah menyala-nyala. Di pekerjaan menyala-nyala. Di gereja pelayanan menyala-nyala. Amin. Nih saya kasih tau. Kalau kita menyala-nyala. Maka itu akan membantu kita ketika kita mengalami situasi sulit. Katakan amin dulu. Oh kita nggak akan gampang ditekan oleh keadaan sulit. Karena kita menyala-nyala. Kita nggak capek. Kita maju terus Bapak Ibu. Kita nggak gampang menyerah. Karena apa? Ada roh yang luar biasa dalam hidup kita. Siapa mau satu komplek perumahan di surga sama Petrus sama Paulus. Hari ini jangan hidup biasa-biasa saja Bapak Ibu. Pagi hari ini Anda sudah mendengar sebuah firman Tuhan. Kita semua diingatkan. Bahwa kita tinggal bersama dengan roh yang luar biasa. Harusnya hidup kita seperti Daniel. Tidak biasa-biasa saja. Tapi luar biasa. Berbeda. Berdampak. Dari orang lain. Dan kenapa kita diberikan oleh roh luar biasa itu? Supaya kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa harus melakukan hal-hal yang luar biasa? Untuk kita ada di tempat yang luar biasa. Hari ini nggak cukup Bapak Ibu. Ke gereja. Memberikan persembahan, menyanyi, komsel. Nggak cukup. Kita harus hidup luar biasa. Dan hidup luar biasa itu bagaimana? Hidup di dalam kebenaran. Bukan cuma baik. Bukan cuma benar. Tapi di dalam kebenaran. Dan tadi Bapak Ibu sudah lihat contohnya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu baik. Mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita bukan baik. Levelnya sudah naik. Itu benar. Tetapi ketika kita mampu mengasihi, berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Berarti kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan saya percaya. Kalau begitu, nanti kita akan suatu hari, kita akan ada di tempat yang luar biasa. Saya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.